Kenaikan harga cabai ini sangat dikeluhkan oleh pedagang. Ini bagaimana tidak? Ini pedagang yang sudah menambah modal untuk membeli cabai, namun akhirnya harus merugi lantaran cabai yang ia jual. Tidak laku akibat terlalu mahal. Nah, sementara itu pengusaha tahu ternyata juga harus bertahan di tengah mahalnya harga kedelai dengan cara mengurangi kapasitas produksinya. Mahalnya harga berbagai bahan pangan berdampak pada omset pedagang di pasaran. Sejumlah pedagang sayur di Pasar Baru Bekasi pun mengaku sepi pembeli padahal sudah menambah modal untuk berdagang. Mahalnya harga komunitas cabai masih menjadi isu yang dikeluhkan pedagang. Menurut pedagang, harga cabai rawit terus mengalami kenaikan. Bahkan pada Rabu, harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 per kilogramnya. Selain harga cabai rawit merah, harga cabai keriting pun ikut mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya Rp50.000, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah yang sebelumnya dijual Rp20.000, kini berdagang menjualnya seharga Rp30.000 per kilogram. Selain komunitas cabai, sejumlah komunitas sayur mayur pun seperti tomat, kacang panjang, dan buncis juga mengalami kenaikan harga sekitar 20-60% dari harga sebelumnya. Sementara itu di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu, harga cabai rawit merah melambung tinggi di angka Rp100.000 dari yang sebelumnya seharga Rp70.000 per kilogram. Cabai merah yang biasa dijual Rp60.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengaku harus rela merugi lantaran harus menguang cabai mereka yang busuk akibat tak laku terjual. Tim Liputan CNN Indonesia